Saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu subscriber atau viewer dari channel Tirta Mustitama terkait dengan penelitian secara online. Nah, hal ini sungguh menarik sekali ya pertanyaan dari salah satu viewer dari channel ini. Nah, di channel ini, channel Tirta Mustitama, kalian semua akan mendapatkan informasi seputar tips sukses belajar di perkuruan tinggi. Nah, ingin tahu apa jawaban saya terhadap penelitian online yang tadi ditanyakan oleh salah seorang viewers dari channel ini. Simak terus sampai akhir. Baik, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe, pertimbangkannya untuk subscribe nanti di akhir video ini juga nggak ada masalah. Baik, terima kasih banyak. Ya, kita lanjut tadi pertanyaannya penelitian secara online. Itu seperti apa? Nah, sebelumnya harus saya sampaikan, saya klarifikasi dulu apakah yang dimaksud dengan penelitian online itu terkait dengan pengumpulan data? Nah, inilah pertanyaannya. Apakah terkait dengan analisis atau terkait dengan diseminasi atau ada hal yang lain? Nah, ini pertanyaannya dari viewers kita. Apakah bisa penelitian dilakukan secara online? Misalnya melalui WhatsApp. Oke. Nah, pengertian saya dari pertanyaan ini adalah mengumpulkan data ya, menggunakan media sosial. Ya, menggunakan WhatsApp salah satunya. Nah, saya membayangkan kalian mencoba mengumpulkan data, menjangkau mungkin responden atau narasumber ya, dibuat dalam satu grup WhatsApp gitu, dan Anda menanyakan kepada para, katakanlah, narasumber lah ya di situ ya, pendapat-pendapat mereka. Nah, jadi dalam konteks penelitian secara online dalam hal pengumpulan data sangat bisa dilakukan. Di situ misalnya ada wawancara ya, atau karena banyak membernya bisa dinamakan kita FGB lah ya, focus group discussion gitu ya. Nah, tentu yang paling penting adalah siapa yang ada di dalam grup itu, siapa yang berhak menjawab. Yang penting adalah orang-orang yang memang memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, sesuai dengan topik penelitian kalian. Nah, semoga itu ya yang menjadi pertanyaan dari salah satu review viewers kita. Kemudian ditanyakan juga pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana cara menganalisisnya bila secara online? Nah, sebenarnya saya masih agak menebak-nebak nih arah pertanyaan ini ya, karena menganalisis secara online itu sebenarnya, gimana ya? Saya masih nggak ngerti lah kira-kira gitu arah pertanyaannya ini. Karena kalau tadi maksudnya misalnya online dalam pengumpulan data, itu mungkin banget. Setelah data terkumpul, ya kan, nah mestinya cara analisis datanya tetap dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah selama ini, tidak peduli itu online atau on-site. Ya gitu ya kira-kira. Karena yang dikumpulkan kan datanya. Begitu datanya sudah terkumpul, ya kita analisis seperti biasa. Misalnya tadi saya mengasumsikan pengumpulan data secara online itu dengan wawancara gitu ya. Baik itu misalnya dengan salah satu narasumber, melalui WhatsApp gitu ya. Atau misalnya dibuat grup tadi, grup WhatsApp dengan beberapa orang. Nah, di situ mungkin saya istilahkan fokus grup discussion lah. Dan lalu materi-materinya kan jawaban-jawabannya ada di situ. Jawaban-jawaban itu bisa digunakan untuk menganalisa. Nah, itu saya menduga itu banyak kualitatif gitu lah kira-kira ya. Nah, dari situ tinggal Anda menganalisis tadi data-data yang terkumpul sama ya. Apa kemudian dikategorisasikan ya, dikelompokkan, dipakai label ya, dikoding. Menurut misalnya kita bikin label sendiri ya, bikin codingan sendiri terhadap informasi-informasi yang muncul tadi. Kita kelompokkan. Nah, setelah itu kan kita bisa banding-bandingkan. Ya kan? Bandingkan hubungan satu sama lainnya apa. Nah, Anda kemudian bisa tuliskan dalam analisis. Nah, kira-kira seperti itu ya kan? Nah, kalau misalnya, misalnya yang dimaksudkan adalah pengumpulan data juga secara online, tapi tidak menggunakan WhatsApp. WhatsAppnya itu hanya untuk mendesiminasikan link misalnya ya. Ada link, kemudian link itu masuk kepada Kushner misalnya ya kan? Nah, Kushner online ya, baik itu menggunakan misalnya apa SurveyMonkey, apa G-POM ya, atau yang lainnya silahkan. Nah, bisa saja. Karena nanti kan datanya masuk. Yang ada di G-POM itu ya, itu nanti akan masuk ke database kita. Dari situ, Kushnernya muncul secara kuantitatif ya setelah ditabulasi. Nah, bisa kemudian datanya dimaksudkan menggunakan pirantilonak ya, atau software apapun yang Anda gunakan. Kalau itu misalnya kuantitatif. Nah, itu yang saya bisa jawab ya, kira-kira dugaan saya ya dari pertanyaan dari salah seorang teman kita yang memberikan pertanyaan, komentar di channel Drita Musitama. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pandangan saya ya terkait dengan keuntungan penelitian online. Sebenarnya ya penelitian online apalagi ketika video ini dibuat, suasananya sudah di akhir pandemi COVID-19 dan kemungkinan akan menjadi endemi itu ya setelah 2 tahun lebih, itu banyak sekali keuntungan dari penelitian online. Misalnya menghemat waktu dan biaya ya, kita yang harusnya misalnya harus melakukan perjalanan ke satu tempat mencari waktunya, jadwalnya mungkin belum tepat, belum pas, atau kemudian juga terkait dengan ongkos transportasinya. Nah, karena kita menggunakan online, menggunakan misalnya media sosial ya, menggunakan Zoom, Google Hangout, atau bahkan video call, WA call dan lain sebagainya, menjadi lebih murah ya, bisa ditekan itu biayanya. Atau juga bisa menjangkau responden lebih banyak kalau menggunakan data kuantitatif, misalnya menyebarkan questionnaire secara online. Nah, ini juga bisa mendapatkan informasi lebih gitu. Selain itu juga misalnya wawancara ya, wawancara menggunakan online. Nah, dengan janjian ya, dengan membuat appointment tersendiri, yang tadinya kita sulit misalnya ketemu narasumber yang mungkin secara jarak itu jauh dari tempat tinggal kita, dari kota kita, dari kampus kita. Eh, ternyata setelah dikontak, mungkin melalui email, atau bahkan melalui, tadi sosial media ya, beliau ini ya, itu bersedia kita wawancarai. Nah, inilah sesungguh hal yang luar biasa, itu yang memungkinkan sekali dalam suasana pandemi seperti ini, tetapi penelitian kita tetap lancar. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, jadi teman-teman tetap bisa ya, melakukan penelitian secara online, menggunakan penelitian secara online itu, baik berupa data, ya kan, mengumpulkan data, untuk membantu analisisnya. Nah, itu jawaban saya, semoga bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak, tetap semangat ya, sukses terus untuk penelitian Anda, para pejuang skripsi, tesis, maupun disertasi. Yang tadi belum subscribe, sekarang memutuskan untuk subscribe? Oke, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di video-video.